Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sumpahnya ya? Tapi kan mungkin sudah lupa. Kita akan bahas dulu Bang Don dan Pemirsa, ada beberapa berita yang diperhatikan sebelum kita membedah editorial. Tinggalkan itu kita langsung ke editorial Bang Don dan Pemirsa. Putusan lonjong, jabatan KPK. Lonjong ini kan artinya tidak bundar atau tidak bulat begitu ya? Empat, lima. Nah itu maksudnya bagaimana Bang Don? Iya kan itu kan ada dissenting opinion dari empat hakim mahkamah konstitusi. Pendapat yang berbeda ya, menolak ya? Pendapat yang berbeda ya, menolak perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Tapi memang ini jadi soal, kalau lihat lonjongnya begitu selisih satu. Ya selisih satu tetap saja namanya juga selisih gitu. Harus dihitung gitu. Tapi problemnya kan adalah, ini kata banyak pengamat, ini semacam gratifikasi kepada KPK. Gratifikasi perpanjangan masa jabatan. Dilakukan sekarang, padahal mereka harus berakhir Desember, lalu kemudian ini menjelang pilpres. Dan pilok gitu, pemilu gitu. Hal-hal yang kemudian orang merasa, eh jangan-jangan ada aroma politik di belakangnya, jangan-jangan ada kepentingan politik di belakangnya. Perpentingan apa? KPK kan ya seperti banyak dibicarakan orang, tidak juga steril gitu. Tidak steril dalam pengertian, bisa nanti merangkul kawan, atau merangkul kawan untuk kemudian tidak diseret, seperti lalu kemudian orang-orang yang berlawanan dengan itu bisa kemudian diseret. Masa sih bang, KPK bermain politik bang? Ini kan boleh kita menduga-duga. Integritasnya selama ini dipercaya paling tinggi itu bang Don? Tidak juga, hasil surveinya memperlihatkan ketika saya baca, makin turun sebetulnya. Oh survei terakhir ya? Survei terakhir memperlihatkan, makin turun. Dan problemnya kan begini, yuk kasih hadiah, yuk kasih gratifikasi untuk sebuah institusi yang sebetulnya kinerjanya juga tidak bagus. Hadiah kan untuk para juara ya? Hadiah kan untuk para orang-orang terbaik gitu. Tapi ini dikasih ke orang-orang yang kinerjanya seperti itu. Lalu kemudian kalau kita lihat ya, KPK periode ini kan tidak moncer-moncer amat sebetulnya, Leo. Makanya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan politis gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu sah saja muncul. Jadi kalau lihat begini, kan masih dipertanyakan apakah ini berlaku sekarang untuk masa sekarang atau masa depan? Orang mengatakan mustinya sebaiknya untuk periode berikut, bukan untuk periode sekarang gitu. Kalau periode berikut, orang masih mengatakan ini masuk di akal lah. Tapi ketika periode berikut, pertama ada urusannya Gufron yang umur di bawah 50 tahun kan. Dan kemudian dia bisa maju lagi gitu. Jadi ini hal-hal yang sebetulnya menimbulkan pertanyaan dan wasangka gitu. Masalahnya Bang Don kan putusan MK itu kan mengikat dan langsung berlaku ya. Lalu kita untuk apa Bang bicarakan ini? Leo, poin yang paling penting itu adalah bahwa kita memberikan ini kepada sebuah institusi yang tidak seberapa bagus. Dan kalau bisa, lihatlah konteks-konteks sosial politik yang membuat keputusan itu sah. Kita akan berikan juga nanti kesempatan kepada masyarakat untuk berpendapat ya. Dan pemirsa inilah editorial media ini satu hari ini, Jumat 26 Mei 2023. Putusan Lonjong, Jabatan KPK. Putusan Lonjong, Jabatan KPK. Jabatan bagi sebagian orang dipahami sebagai amanah. Namun bagi sebagian orang lagi, jabatan dipahami sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan mati-matian. Bahkan, jika masa jabatannya akan berakhir, segala jurus dilakukan untuk memperpanjang masa jabatan tersebut. Para penggawa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah kelompok orang yang melihat jabatan sebagai kenikmatan. Sehingga harus diperpanjang masa baktinya. Padahal, lebih lama jabatan digenggam, lebih banyak pula yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban inilah yang sangat berat. Yakni, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat, bangsa, dan negara sesuai sumpah jabatan. Uji materi yang dilakukan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron tentang masa jabatan komisioner Lembaga Antiraswa selama 4 tahun menjadi 5 tahun gayung bersambut, alias dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nurul menggugat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 khususnya Pasal 29E dan Pasal 34 terhadap Pasal 28D Ayat 1 Ayat 2 Ayat 3 dan Pasal 28I Ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Gugatan tersebut dilayangkan pada Oktober 2022 lalu. MK menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang semula berbunyi, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Dalam menyampaikan pertimbangan, Hakim Konstitusi Guntur Hamsyah menyatakan ketentuan masa jabatan pimpinan KPK selama 4 tahun tidak saja bersifat diskriminatif, tetapi juga tidak adil jika dibandingkan dengan komisi dan lembaga independen lainnya. Hakim yang pernah melanggar etik karena mengubah putusan MK ini membandingkan masa jabatan KPK dengan Komnas HAM. Masa jabatan pimpinan Komnas HAM 5 tahun. Oleh karena itu, kata Guntur, akan lebih adil apabila pimpinan KPK menjabat selama 5 tahun. Namun, putusan MK tidak bulat. Empat Hakim Konstitusi menolak masa jabatan pimpinan KPK diubah dari semula 4 tahun menjadi 5 tahun, sementara lima Hakim Konstitusi lainnya setuju. Sehingga, putusan mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron, Hakim Konstitusi yang menolak perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK adalah Hakim Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, dan Eni Nurbaningsih. Melihat dissenting opinion 4 Hakim MK dengan argumentasi hukum, mereka menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menyisakan tanda tanya besar. Sebagai penjaga konstitusi, MK seharusnya memahami filosofi kehadiran KPK sebagai lembaga independen yang berbeda dengan komisi atau lembaga negara lainnya. Sejak KPK berdiri pada 2002, baru kali inilah komisionernya menggugat masa jabatan. Seharusnya komisioner KPK memahami latar belakang atau filosofi kelahiran lembaganya, nilai-nilai apa saja yang harus dijaga. Karena itu, komisioner KPK tak perlu ikut-ikutan untuk menyamakan masa jabatan lembaganya dengan masa jabatan komisi negara lainnya, di mana beberapa diantaranya tidak selalu harus 5 tahun. Pengajuan uji materi perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK di tengah maraknya pelanggaran etika di kalangan komisioner dan kegaduhan di dalamnya menunjukkan lemahnya moralitas dan kepemimpinan KPK di bawah Firly Bahuri. Proses pengujian yang cukup kilat di mahkamah yang disebut penjaga konstitusi ini melahirkan dugaan adanya agenda terselubung pemilu 2024. Perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK memanti kegaduhan baru sehingga dikhawatirkan meminggirkan perang melawan korupsi, perang yang tak pernah usai di Republik ini. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemisah, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia dan Bang Don kita mau coba bertanya juga untuk mendapatkan pandangan terkait dengan putusan lonjong jabatan KPK ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti. Mbak Bivitri, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mbak Bivitri, putusan MK terakhir membuat sebagian orang menjadi bertanya terkait dengan masa jabatan KPK. Bertanyaannya begini, Mbak. Apakah MK sekarang menjadi cabang dari legislatif yang bisa membentuk atau menghasilkan satu norma setara undang-undang yang baru atau sebetulnya memang MK tetap adalah cabang yudikatif yang hanya mengkonfirmasi atau menegasikan undang-undang terhadap konstitusi? Mbak Bivitri bagaimana? Iya, jadi memang untuk putusan yang kemarin itu menurut saya memang ada bermasalah, nggak konsisten begitu ya. Jadi memang MK harusnya tidak boleh secara langsung mencampuri urusan-urusan yang harusnya jadi mewenang lembaga legislatif dan eksekutif, membuat undang-undang begitu. Nah, dulu biasanya tuh, makanya ini aneh sekali memang putusan karena biasanya MK akan menolak model-model yang, permohonan yang ingin MK masuk ke pembuatan hukum secara langsung. Mereka pakai silah itu open legal policy. Nah, kalau open legal policy itu urusannya pembuat undang-undang dong, bukan isu konstitusional. Biasanya begitu. Tapi yang kemarin itu, putusan yang kemarin keluar, masuk ke wilayah open legal policy itu. Memang itu yang sangat perlu dipertanyakan. Kalau melihat substansinya sendiri, kalau menurut Anda, apakah memang etis ketika seorang pimpinan KPK yang menjabat, mengajukan uji materi terkait dengan undang-undang yang mengatur dirinya sendiri, dan itu akhirnya kita persepsikan menguntungkan dirinya sendiri, Mbak B. Fitri? Sangat tidak etis. Karena memang yang diajukan itu dua pasal ya. Yang satu itu mengenai 4 tahun menjadi 5 tahun masa jabatan. Nah, yang satu lagi memang sangat spesifik mengenai diri pemohon yang adalah salah satu pimpinan KPK. Yaitu mengenai usia. Usia kapan dipilih lagi. Ini yang saya kira sangat tidak etis, karena nanti akan berdampak langsung. Jadi betul-betul kepentingan pribadi, dan bukan pertimbangan-pertimbangan institusional untuk kepentingan KPK-nya. Tapi masalahnya kan kalau etika itu ya tidak ada konsekuensi yang jelas ya. Mbak B. Fitri, kalau mengacu kepada pengalaman sebelumnya, putusan MK ini berlaku saat ini juga, artinya juga kepada pimpinan KPK yang sedang menjabat sekarang, Pak Firly dan teman-temannya, atau bisa juga berlakunya kita artikan di periode pimpinan KPK berikut, Mbak? Nah ini yang memang membingungkan. Jadi tadi malam saya bolak-balik terus itu pertimbangan hukum. Karena memang dalam amar putusannya tidak disebutkan kapan akan berlaku. Tapi saya akan menaksirkan dari bagian pertimbangan hukumnya, karena memang MK itu banyak sekali menempatkan judicial order atau perintah MK untuk membuat undang-undang atau untuk melaksanakan putusan di dalam pertimbangan hukum. Kalau taksir saya, ini harus diberlakukannya untuk yang akan datang. Eh maksud saya, apa namanya, ini langsung berlaku, maaf. Maksud saya ini langsung berlaku. Harus langsung berlaku ya? Iya, iya. Karena, maaf-maaf, saya kebalik melihatnya. Untuk yang akan datang. Karena ada dua hal nih, maaf ya. Maksud saya untuk yang akan datang. Oh, ini berlaku untuk masa depan? Untuk masa depan. Kenapa? Karena, apa namanya, ini berarti agar tidak politik. Oh, sorry, sorry. Benar-benar. Untuk yang sekarang sudah harusnya berlaku. Karena ada dua hal nih. Saya masuk pertimbangan hukumnya dulu supaya tidak mendingungkan ya. Karena kan pertimbangan MK adalah supaya pemilihan pimpinan KPK ini tidak bersifat politis. Makanya bisa ada dua kali penilaian. Dan kemudian ada pertimbangan soal efektivitas dan efisiensi. Nah, jadi ketidakjelasan ini yang harus saya kira harus diperbaiki. Sehingga harusnya memang berlakunya untuk yang akan datang. Aduh, sorry ya. Saya jadi membingungkan. Karena memang dalam putusan itu tidak dijelaskan. Jadi memang untuk yang sekarang harusnya tetap tahun ini digantikan. Tapi untuk yang akan datang sudah berlaku lima tahun ini. Oke. Kalau kemudian pemerintah yang sedang membentuk pansel pimpinan KPK yang baru mengartikan bahwa keputusan MK ini berlaku sejak diucapkan. Artinya pimpinan KPK yang sekarang jadi diperpanjang, jadi lima tahun. Itu salah atau tidak, Mbak Bifitri? Menurut saya salah. Karena pertimbangan MK itu yang lebih berat adalah justru untuk menyesuaikan perencanaan KPK. Perencanaan KPK yang sekarang kan hanya empat tahun. Kalau logikanya saja, kalau misalnya diperpanjang lima tahun, maka mulai dari anggaran, perencanaan aktivitas KPK, tiba-tiba harus diubah. Jadi itu pertimbangan paling beratnya. Mbak Bifitri, ini pertanyaan terakhir. MK itu kan pemutus ya, pemutus dan kita tahu bahwa keputusannya itu legal and binding pada saat diucapkan. Lalu apa yang masih bisa dilakukan untuk men-challenge kalau ada yang mempertanyakan putusan ini? Karena kalau kita lihat prosesnya juga kan dissenting opinion yang menolak itu empat hakim konstitusi yang menerima lima. Sebenarnya mirip-mirip sih keputusannya. Ada langkah hukum yang bisa dilakukan tidak untuk men-challenge putusan MK ini, Mbak? Dalam arti upaya hukum tidak ada lagi. Karena putusan MK itu langsung final dan mengikat. Tapi yang kadangkala bisa dilakukan adalah dengan mengajukannya lagi, tapi harus dengan batu uji dan argumentasi yang berbeda. Supaya tidak ditolak berdasarkan di sini idem. Oke. Kita lihat nanti seperti apa perkembangannya. Semoga apa yang diputuskan ini benar-benar untuk kemaslahatan kita semua ya. Bukan hanya untuk yang diduga orang kepentingan tertentu. Mbak Bifitri Susanti terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Kalau melihat putusan ini artinya tidak ada alternatif lain selain langsung harus dijalankan. Ya kalau secara logika, kalau tidak stated secara eksplisit dinyatakan berlaku masa depan gitu, ya rasa-rasanya dia berlaku sekarang gitu. Dan kalau kita lihat seluruh mata rantai dari proses keputusannya, makanya tadi bilang ini jangan-jangan ada apa gitu di belakang ini. Tapi kalau sebagai jurnalis, kita bisa melihat ini keputusan ini mestinya tidak berada di ruang hampa. Betul, maka konstitusi itu kan mengadili teks. Teks, sebuah undang-undang yang bertentangan dengan teks undang-undang dasar. Tetapi kan kita lihat situasi di sekitarnya. Kalau kita lihat prestasinya, kemudian lihat bahwa akan ada pemilu dan seterusnya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah memang harus sekarang gitu? Bukannya lebih baik untuk the next gitu. Kan itu pertanyaan-pertanyaan yang penting. Memang sayang sekali ya, ini kan harus kalah angka. Kalah angka itu kuantitas bisa mengalahkan kualitas. Kemungkinan empat itu mungkin pandangannya punya kualitas yang lebih bagus, tapi yuk kalah angka selesai gitu kira-kira. Kita akan kembali mendiskusikan ini, tapi selepas jeda ya Bang Don dan Bang Seda telah bersama kami, Editorial Media Indonesia kembali selesai headline-nya pukul 7 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang Bang Don kita akan mendengarkan juga pendapat dari Pemisah Metro TV terkait dengan Editorial Pagi ini. Kita saat ini sudah terhubung dengan Pemisah Metro TV di Bengkulu, ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Lanat. Selamat pagi, Bang Don Bosco. Selamat pagi. Silahkan, Pak Edward. Jadi memang ini agak keputusan MK ini sebenarnya tidak juga mengejutkan, karena sebelumnya saya dengar-dengar info di media mainstream atau di Metro, ada yang mengusulkan perpanjangan waktu untuk 5 tahun, supaya sama dengan jabatan-jabatan badan-badan lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang memang suatu keputusan tidak pernah bisa memuaskan semua pihak. Ada pihak yang kepentingannya terganggu pasti merasakan ini. Nah sekarang yang penting, benar nggak ini melanggar konstitusi? Kalau melanggar konstitusi, MK memutuskan salah, ya memang nggak ada gugat, karena MK kan final end-ending, nggak bisa cerita. Sudahlah, sekarang kita laksanakan aja. Tinggal pengawas, KPK mengawasi petugas-petugas KPK ini dengan ketat di samping masyarakat umum. Kalau mereka ada yang melanggar etika, melanggar apa, memang ganjil, yang ini cuma sekian tahun, yang ini 5 tahun masa jabatannya kan aneh kan gitu loh. Nah ini supaya disamakan. Mungkin itu pertimbangan pemerintah. Yang kedua, itu tadi pengamat. Pengamat kan ngomong, hendaknya ada kenetralisasi dalam mengambil keputusan. Jangan ada kepentingan. Saya lihat pengamatnya ini juga saya lihat beberapa kali berbicara di TV nggak netral ini. Ini mendukung salah satu calon, saya tahu itu. Dalam beberapa pendapat saya lihat nonton di TV. Oke, terima kasih Pak Edward di Bengkulu untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Ibu Ong Meihwa di Pejaten, Jakarta Selatan. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, Bang Don. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Ong, pendapat Anda silakan Bu. Iya, putusan MK tidak bulat. Jadi lonceng. Ini aneh Bang Leo. Dengan waktu yang singkat. Sehingga membuat, mencampuri undang-undang konstitusi. Kan undang-undangnya 4 tahun. Kok ini dirubah 5 tahun? Sedangkan pansel sendiri belum dibentuk. Ini kan semua ada kepentingan untuk politik. Untuk belpres mendukung salah satu gitu loh. Diduga ya? Iya. KPK ini kan mengawasi masyarakat. Selama ini KPK juga sepak terjangnya belum memuaskan masyarakat Bang. Karena juga kita tahu ya. Karena barang bukti, diambil, gratifikasi, nonton, metur CV dan sebagainya. Lalu sekarang mau memperpanjang menjadi 5 tahun. Ini kan apalagi yang namanya Pak Nurul Tufron. Dia usianya 50-an. Nanti kalau diperpanjang dia kan masih bisa menjabat. Lalu putusan MK ini tidak mengikat Bang. Kapan mau dilaksanakan? Oh, soal waktunya ya? Nah iyalah, lucu lah Bang. Negara ini kok dibuat keputusan yang seenaknya, yang membela kepentingan atau bagaimana? Saya nggak tahu. Kita tunggu aja Bang Leo. Kita tunggu ya. Terima kasih Ibu Ong Mehwa di kawasan penjahatan Jakarta Selatan untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Di belakang Ibu Ong ada Pak Suparman di Batam, Kepulauan Riau. Pak Suparman selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Selamat pagi Pak Suparman. Silahkan Pak pendapatannya, Pak. Jadi gini ya, Mas. Sebenarnya masalah kalau saya tidak perdebatkan keputusan itu ya. Karena gini, sudah diketahui oleh masyarakat banyak bahwa KPK itu saat ini memang pendapat saya sudah tidak independen. Dia didirikan dulu adalah untuk independen. Dengan beberapa kali perubahan menjadi KPK itu tidak independen. KPK diseret kesana kesini untuk kepentingan politik. Nah saat ini KPK itu sudah mendekati depan presiden. Nah diseretlah kesana kesini. Tidaknya untuk mantap lawan-lawan politik. Itu yang kedua. Yang ketiga gaji KPK itu kan gede, Mas. Jadi kalau gaji KPK gede memang enak tuh di KPK. Risiko rendah gaji gede. Makanya Front mengajukan itu. Nah gitu. Jadi kejahat memang Anda bisa dipercaya ya secara utuh KPK pendapat saya ya, Mas. Mungkin itu saja, Mas. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih. Pak Suparman di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Bapak. Selamat pagi. Ini pendapatnya bermacam-macam ini, Bang. Tadi Pak Edward mengatakan, ya sudah ini kan sudah jadi putusan dilaksanakan saja. Dewan pengawas KPK lah yang lebih efektif mengawasi KPK. Bagaimana, Bang? Ya tentu kita juga tidak bisa menolak keputusannya kan. Karena kan sudah diputuskan. Cuman kan membicarakan keputusannya dan dampaknya, tentu kita bebas untuk menyampaikan pendapat. Itu boleh ya. Itu boleh. Tadi saya bilang, ini problem antara teks dan konteks. Mereka punya kemenangan untuk mengadili berdasarkan teks Undang-Undang 185, dan kemudian teks Undang-Undang. Sampai di situ kita bicara soal, oh dia punya dasar. Tetapi ketika kita bicara konteks, tadi publik mengatakan soal ada conflict of interest, soal ada bahwa kemudian ini tidak independen lagi. Ada kepentingan politik. Ini kan hal-hal yang juga prasangka-prasangka yang hidup di publik. Sehingga problemnya adalah apakah itu sekarang atau untuk yang akan datang. Kalau misalnya untuk yang akan datang, orang akan bilang, oke gitu. Tidak ada conflict of interest pribadi yang kemudian ditanggung atau ditampung oleh Mahkamah Konstitusi. Karena persoalan kita itu apa urgensinya berubah dari 4 tahun ke 5 tahun. Dianggap diskriminasi. Diskriminasi memang ada efek jeleknya ketika misalnya 1-4 tahun, 1-5 tahun. Walaupun sebanyak 100 pun yang 5 tahun. Kalau ini 4 tahun, kan kinerja itu kan tidak ditentukan dari berapa lama yang ada di sana. Kadang-kadang cukup 1 tahun, 2 tahun, kalau kata Kairir Anwar, sekali berarti mati. Sudah itu mati. Maksud saya, ini bukan sesuatu yang begitu mendesak, begitu urgen, sampai kemudian itu harus diputuskan seperti ini. Betul bahwa itu diskriminatif. Tapi apa? Pembentuk undang-undang itu kan tentu punya alasan, kenapa ini 4 tahun? Jangan berpikir karena ada 12 lainnya 5 tahun, gitu. Tadi kan ada juga alasan. Oh, kalau nanti itu kan sepanjang, apa namanya, sepanjang sebuah periode pemerintahan misalnya. Kan tidak harus selalu begitu, gitu. Tidak harus selalu begitu. Makanya ada prasangka misalnya, oh ini sekarang jam terbangnya bagus, gitu. Jam terbangnya bagus, dia sudah tahu siapa yang harus dibidik, siapa yang harus dilindungi. Kan boleh kita berprasangka begitu. Bisa jadi ada motif yang diduga seperti itu. Hukum bisa jadi alat politik. Kan itu aja cerita kenapa kemudian ini dipersoalkan. Kalau orang baru, yuk tau, dia belum tahu lapangan, dia bisa main babat aja, gitu. Yang kemungkinan misalnya, oh ini harus dijaga, gitu. Nggak ada, bagi yang baru sikat-sikat aja, gitu. Kan prasangka seperti ini, atau pikiran seperti ini, itu berkembang. Karena itu layak dipersoalkan, gitu. Bang, tapi saya tertarik juga untuk mengetahui, walaupun saya tidak tahu ya, bisa kita ketahui, tidak. Pandangan dari empat hakim konstitusi yang menyatakan pendapat berbeda di senting opinion. Itu kan biasanya sih setelah ada putusan, kita akan tahu pendapat atau pertimbangan-pertimbangan hukum mereka seperti apa. Nah, pertanyaannya Bang, kalau kemudian dengan putusan yang final and binding ini, kan ini harus segera diberlakukan. Tidak, saya berpikir harusnya tidak jadi sesuatu yang salah ketika pimpinan KPK sekarang berlanjut satu tahun lagi. Pertanyaannya Bang, kalau kemudian ke depan, tadi seperti kata Mbak Bivitri, ada orang lain, ada warga negara lain yang menguji hal yang sama dengan batu uji yang berbeda, itu kan diperbolehkan. Itu kemudian MK seperti apa itu? Nanti kan dia mungkin akan tersandra putusannya sendiri. Ya, saya rasa, ini asumsi ya, beda orang bisa beda keputusannya. Beda orang maksudnya hakim konstitusinya? Beda hakim konstitusinya bisa beda. Saya tidak yakin misalnya, ini kan kalah suara, tapi saya tidak yakin yang empat itu kalah kualiti. Kira-kira gitu. Pandangan pertimbangan hukumnya itu? Pertimbangan hukumnya. Cuman kan kita belum baca nih loh, jadi mungkin tidak bisa kita mendahuli seperti apa. Tapi kalau orang teliti, jangan-jangan orang bisa menggunakan dissenting opinion itu sebagai dasar yang lebih baik ketimbang yang lima. Saya bilang, beda hakim bisa beda keputusannya. Lalu kemudian apalagi kalau misalnya nanti batu ujiannya, itu misalnya seperti yang katakan Bapak Fitri tadi, itu sesuatu yang lebih kuat begitu misalnya. Jadi ini hal-hal yang cara mengubahnya itu kan, itu keputusan final. Tetapi kan kalau bisa diuji lagi, kan boleh kan? Dan itu bisa berubah. Pak Suparman di Batam tadi juga mempertanyakan atau berpendapat sebenarnya, ini kelihatannya memang pekerjaan di KPK menurut Pak Suparman, Bang Don. Ini enak ini, gajinya besar, tapi tidak terlalu banyak yang dituntutkan menurut Pak Suparman. Sehingga kemudian Pak Gufron sebagai salah satu pimpinan KPK, mengajukan uji materi ini dan kemudian dikabulkan oleh MK. Memang seperti itu Bang di KPK? Bukannya katanya kalau orang sudah masuk ke KPK, dia siap-siap memutus hubungannya dengan keluarganya, dengan kerabatnya, karena itu berpotensi menjurumuskan dia. Bagaimana Bang Don? Ada satu masa, Leo, ketika kita beberapa kali ke lapangan, bagaimana teman-teman di KPK itu steril betul. Yuk kasih minum saja, dia nggak mau. Bawa minum sendiri. Ya, karena bisa dianggap gratifikasi. Betul. Jadi kalau kita lihat seperti itu. Tetapi cerita belakangan ini tentang KPK ya, kan banyak cerita miringnya. Ada KPK, ada komisioner yang terpaksa kemudian berhenti karena terbukti menerima gratifikasi dan fasilitas. Walaupun tidak terkait kasus sebetulnya itu ya? Tidak terkait kasus. Ada Pak Firly sendiri, ada problem pelanggaran etik yang kemudian sampai ke dewas. Kan kalau kita lihat seperti ini, ya gimana orang tidak bertanya tentang kinerjanya. Jadi apa, kurang logis begitu ya? Dengan prestasi yang dianggap orang, ya biasa-biasalah, saya tidak mau bilang buruk Bang. Terus kemudian diperpanjang dalam tanda petik diberikan gratifikasi ini bagaimana? Ya, kan itu yang kemudian jadi persoalan. Yang orang tahu gitu. Lalu kemudian, eh yuk kasih hadiah atau gratifikasi kepada sebuah institusi yang kerjanya masih begini gitu. Kira-kira begitu. Kan hadiah itu dikasih. Kalau saya mengutip kata Profesor Deni Indrayana, ini gratifikasi perpanjangan masa jabatan. Ya, yang layak dong yang dikasih gitu. Tapi hasilnya kan seperti tadi kita bicara, ya kinerja KPK juga tidak moncar-moncar amat, menurun. Sekarang bahkan ada data memperlihatkan bagaimana kejaksaan itu punya produktivitas untuk menyelesaikan korupsi ini lebih besar daripada KPK. Sekarang sudah begitu ya? Sekarang sudah begitu. Padahal dulu kita, yang banyak orang tahu Bang, yang paling tajam, yang paling cepat, yang paling produktif itu KPK loh untuk memperlambas korupsi. Dulu begitu. Sekarang kita bisa lihat kejaksaan agung kan sudah melakukan itu. Ada angka-angkanya yang menyakinkan bahwa kejaksaan sudah membuat sekian, ada tiga ratusan sekian, sementara KPK mungkin 35 perkara gitu. Jadi itu jauh. Cuman tentu kita lihat ya, belum teruji benar misalnya seperti apa kualitas dari proses perkaranya kan gitu. Bang, kalau bicara soal peradilan di Mahkamah Konstitusi Bang, ini kan sesuatu yang berbeda dengan peradilan umum ya. Kalau kita melihat ada keberatan, pihak yang keberatan bisa banding, bisa mengajukan bukti baru. Kalau di Mahkamah Konstitusi ini kan keputusannya langsung final dan mengikat dan langsung berlaku saat itu juga. Lalu kalau kemudian, di kemudian hari ada yang mengugat lagi dengan batu uji yang berbeda, tadi kata Mbak Bivitri. Apakah kemudian MK tidak termakan keputusannya sendiri ya Bang? Ya kalau batu ujianya berbeda, kemungkinan keputusannya juga berbeda kan? Bisa. Mestinya tidak ada urusan dia bahwa dia memperbaiki atau mengoreksi keputusannya sendiri. Kan bisa keliru. Dan sebegitu banyak orang bisa keliru. Sama seperti misalnya, kenapa tidak di-stated secara eksplisit untuk mengatakan berlaku sekarang, sejak diputuskan, ataukah untuk periode berikut. Kan hal-hal begitu kan untuk publik itu membingungkan. Sekarang you mau main apa? Makanya tadi saya bisa menerima dan sikap salah satu pakar tadi dari Unan yang mengatakan ada dramanya. Sekarang pemerintah mau siapkan pansel. Sekarang MK justru memutuskan untuk perpanjangan masa jabatan satu tahun untuk yang mana? Untuk yang sekarang atau yang nanti gitu? Pak Anton saya mau mundur sedikit ke berita yang tadi sempat kita bahas sebelum editorial. Terkait dengan peraturan KPU Bang. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2023 dan nomor 11 tahun 2023. Kan kalau diartikan, ini tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Bang. Mahkamah Konstitusi kan memberikan putusan yang menyebut mantan terpidana korupsi baru bisa mencalonkan diri kembali setelah lewat jeda 5 tahun setelah bebas. Di dalam berita ini dikatakan, namun PKPU tidak menggubris aturan itu. Padahal kan dari urutan peraturan perundang-undangan, PKPU kan jauh di bawah. Putusan MK Bang. Ini artinya kalau MK nanti memutus seperti sekarang soal KPK, apakah itu juga bisa dalam tanda petik? Orang bisa gugat berdasarkan putusan ini gitu. Cuman setahu saya, tapi mungkin koreksi saya kalau salah. Atau penonton yang benar mungkin bisa mengoreksi. Saya ngepegang apa yang saya katakan. Tentang berapa lama seseorang dicabut hak politik itu kan stated dengan jelas oleh hakimnya yang memutuskan. Di keputusan Mahkamah Konstitusi? Bukan, di keputusan hakim itu dijelaskan. Misalnya Anas Urban Ningrum sekian tahun nggak boleh dicabut hak politiknya. Ada yang dicabut setahun, ada yang dua tahun, ada yang tiga tahun. Cuman untuk kita kan clearancenya lebih baik. Hak politik itu standarnya mungkin perlu sama gitu. Mungkin ya. Tapi saya tidak terlalu yakin dengan apa yang saya katakan. Tadinya saya berpikir begini Bang, ketika PKPU terkait dengan terpidana ex-koruptor ini dianggap orang tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, artinya kan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan pimpinan KPK ini bisa juga diartikan lain. Bisa saja bisa digugat juga kan, sebetulnya itu terbuka. Kan semua orang kalau dia punya legal standing yang benar, dia boleh mengugat. Atau pemerintah mengartikan bahwa ini berlaku untuk pimpinan berikut. Kan tidak salah juga Bang, karena tidak disebutkan. Ya pemerintah juga kita tidak tahu seperti apa, Lio. Oke. Cuman kan kalau kita lihat teorinya kan dinyatakan dengan tegas, apa susahnya gitu kira-kira. Itu dia, ini menarik sekali karena putusannya saja lonjong ya. Tidak menjadi 9-0 tapi 5-4. Tapi kita harus jeda dahulu Bang Don dan Masa tetap bersama kami, Editorial Medi Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir di diskusi kita pagi ini. Bang Don, kalau melihat apa yang diputuskan MK kan tidak ada alternatif lain selain melaksanakannya. Kalau untuk KPK sendiri Bang, apa yang harus dilakukannya sebetulnya dengan putusan ini? Kalau sebagai awam atau sebagai rakyat jelata, kita merasa kalau ada perpanjangan ini berarti itu betul-betul hebat. Kita merasa bahwa itu diberikan kepada juara, sang juara gitu. Tapi kalau datanya kan memperlihatkan begini loh, tadi saya bicara data yang bagaimana perbandingan antara kejaksaan dan KPK. Kinerjanya ya. Kinerjanya. Kejaksaan itu menangani 371 kasus. Kepolisian menangani 130 kasus dan KPK hanya 32 kasus korupsi. Itu di tahun yang mana Bang? Tahun 2020. Oke. Pada tahun tersebut ada peningkatan kasus dari 109 menjadi 150 setara dengan 137 persen. Oke. Kemudian lihat kepuasan publik terhadap kinerja KPK. Survei ini ya. Kepuasan publik tahun 2022 survei atau LSI Juli 2022 juga menunjukkan kejaksaan agung dipercaya ketimbang KPK. Kejaksaan memperlihatkan tingkat kepercayaan 70 persen, KPK hanya 63 persen. Oke. Artinya kalau lihat seperti ini kan layaklah ketika orang mempertanyakan apakah layak begitu dikasih gitu. Tapi mungkin kita bicara soal institusi. Kalau institusi sekarang seperti itu mungkin tidak untuk sekarang gitu. Sebaiknya berlaku untuk periode berikutnya. Kalau sekarang sudah putus Bang tidak ada keputusan, tidak ada pilihan lain kecuali melaksanakan. Kalau kemudian ini dilaksanakan artinya ini kan bisa jadi presiden juga Bang. Bisa jadi jurisprudensi untuk pihak-pihak layak menggugat hal-hal lain. Yang bisa jadi sebenarnya motifnya bukan semata-mata masalah apakah undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi. Apa yang kita bisa sampaikan pesan kepada Mahkamah Konstitusi Bang Don? Iya saya tidak bisa menyampaikan pesan kepada Mahkamah Konstitusi Lio. Tapi kalau saya diminta untuk menyampaikan pesan, ini pesan harus disampaikan ke KPK. Oh KPK-nya. Untuk tahu diri bahwa Anda tidak selayaknya dapat gratifikasi atau hadiah kayak begini gitu. Kalau Anda tidak memperlihatkan produktivitas, tidak memperlihatkan integritas, tidak memperlihatkan independensi. Karena ini sebuah lembaga independen lalu kemudian apalagi kalau misalnya ada agenda tersembunyi untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu. Dia harus betul-betul bersih dari situ untuk kemudian publik merasa layak dia diperpanjang gitu. Iya. Dan kita juga ingat bahwa pembentukan KPK kan situasinya adalah direncanakan untuk menjadi lembaga ad hoc. Betul. Lembaga sementara yang kalau dinilai oleh bangsa ini korupsi sudah terkendali. Iya. Dibubarkan. Bisa selesai. Semoga kita masih sama-sama ingat dengan itu dan ini meningkatkan kinerja KPK. Bang Don terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Lio. Pemirsa pengajuan uji materi perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK di tengah maraknya pelanggaran etika di kalangan komisioner KPK dan kegaduhan di dalam KPK menunjukkan lemahnya moralitas dan kepemimpinan KPK. Proses pengujian yang cukup kilat di makamah yang disebut penjaga konstitusi itu melahirkan dugaan adanya agenda terselubung jelang pemilu 2024. Perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK memantik kegaduhan baru sehingga dikhawatirkan meminggirkan perang melawan korupsi. Perang yang tidak pernah usai. Di Republik ini. Saya Leonor Samosi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga kejujuran Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Terima kasih.